Intro Mungkin kesannya memang kurang penting membicarakan soal buang air besar atau BAB ya Sobat VVC Namun perlu diingat bahwa BAB sejatinya merupakan kegiatan yang terkait dengan reaksi biologis Kebiasaan BAB bahkan bisa menjadi gambaran kondisi kesehatan seseorang loh Itulah mengapa biarpun kelihatannya sepele, fakta dan mitos yang berkaitan dengan BAB berikut ini menjadi perlu untuk disimak Mana yang fakta dan mana yang mitos? Simak jawaban Dr. Ida Gunawan, Dr. Spesialis Gizi berikut ini Fakta atau mitos? Pola BAB yang normal umumnya adalah 3 kali dalam seminggu Ya, jadi ini sebetulnya masih termasuk dalam fakta Pola BAB yang baik adalah 1 kali sampai 2 kali dalam sehari, itu yang lancar Paling jelek maksimal 3 kali dalam seminggu Itu yang masih dianggap masuk dalam range atau wawasan yang dikategorikan normal Tapi harus ingat, yang namanya BAB bukan cuma melihat frekuensinya atau keseringannya BAB Tapi juga harus dilihat bagaimana konsistensi atau bentuknya dan juga warna dari BAB tersebut Fakta atau mitos? Warna tinja coklat artinya sehat Ya, ini fakta Sebetulnya warna tinja tergantung juga dari kondisi makanan kita Warna makanan yang kita konsumsi Kemudian adanya bahan-bahan kimia, pewarna, bentuk-bentuk makanan yang kita konsumsi Dan juga apakah ada penyakit yang mendasarinya Contoh, seperti warna tinja yang berwarna hitam Nah, bisa disebabkan karena adanya perdarahan pada saluran cernah bagian atas Oleh karena itu dibutuhkan juga pemeriksaan lebih lanjut Namun, warna tinja hitam bisa juga disebabkan karena menggunakan suplementasi yang tinggi jak besi Itu juga bisa memberikan warna hitam Untuk menentukan apakah ini karena makanan Atau karena ada dasar penyakit yang mendasari Maka butuh pemeriksaan lebih lanjut atau konsultasikan pada dokter Fakta atau mitos? BAB dengan toilet jongkok lebih baik daripada toilet duduk? Ya, ini adalah fakta Mengapa pada saat Anda menggunakan toilet jongkok Maka otot di daerah sekitar anus itu akan lebih rileks Sehingga kotoran bisa langsung keluar Tanpa perlu melakukan proses pengedanan yang lebih besar Fakta atau mitos? Banyak minum air bisa sembuhkan susah BAB Ya, ini fakta Jadi yang namanya minum air putih Harus cukup sesuai kebutuhan tubuh kita dalam sehari Kenapa air putih itu sangat dibutuhkan untuk membuat kotoran Tidak menjadi lebih keras Kalau sampai keras Maka bisa mengganggu proses BAB kita Fakta atau mitos? Minum kopi bisa mengatasi sembelit Ini fakta Kopi itu ikut mengaktifkan gerakan otot tubuh kita Termasuk gerakan usus kita Namun di dalam kopi juga tinggi kafein Kafein yang berlebihan juga ikut menarik cairan Sehingga kotoran menjadi lebih keras Oleh karena itu konsumsi kopi jangan berlebihan Terutama yang kafeinnya tinggi Jika ingin mengkonsumsi dalam jumlah yang berlebihan Bisa diberikan pilihan dengan kafein yang rendah Fakta atau mitos? Sembelit disebabkan oleh stres Ini fakta Stres itu bisa mempunyai banyak sekali manifestasi Atau gejala kesehatan bagi tubuh kita Mulai dari bentuk diare maupun konstipasi Jadi bisa saja konstipasi terjadi Karena stres bisa Karena bentuk manifestasinya berbeda-beda Fakta atau mitos? Setelah BAB tidak boleh langsung makan Ya ini adalah mitos Jadi setelah BAB Kita masih boleh makan Tapi usahakan untuk makan makanan yang pastinya Tidak ikut merangsang Supaya BABnya menjadi lebih sering Sering sekali orang khawatir Habis BAB Kemudian makan nanti BAB lagi Makanya pilihlah makanan yang tidak merangsang Gerakan usus menjadi lebih cepat Fakta atau mitos? Makan makanan yang berserat seperti papaya Bisa mengobati susah BAB Ya ini fakta Jadi kalau kita mengalami sembelit atau konstipasi Jangan lupa dibutuhkan makanan yang tinggi serat Nah salah satunya makanan sumber serat yang baik Ada di buah-buahan maupun sayur-sayuran Tips supaya BAB lancar Jangan lupa serat harus dicukupi Kebutuhan air harus dicukupi Dan bergeraklah Jangan mager Supaya usus juga ikut bergerak Dan pastinya melancarkan buang air besar kita Saya Dr. Ida Gunawan Master Science Spesialis Gisi Klinik Konsultan VINEM Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya Baba Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya Klinik Konsultan VINEM Jangan lupa Terima kasih.